Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bambang Rusmanto Alamat Desa Rahtau RT1 RW3 Gepok Kudus Saya disini bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling Pada kesempatan ini Kami selaku guru BK Mengajak kalian mudah-mudahan kalian juga diberikan kesehatan Dalam posisi pandemi ini Mudah-mudahan kalian tetap eksis, tetap sehat Dan bisa melaksanakan tugas bagi siswa untuk menuntut ilmu Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi Tentang pengenalan lingkungan sekolah Kalian tahu bahwa sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu Dan sekolah adalah merupakan tempat pendidikan yang kedua Selain lingkungan keluarga Untuk itu pada kesempatan ini Kalian juga harus tahu mengapa kalian semua itu berminat Atau ingin masuk sekolah di SMK Enumari Kudus Dan sebelum saya mulai Kalian juga harus tahu tujuan Tujuan sekolah Kalian juga harus bisa membedakan Sekolah SMA dan SMK Kalau SMK adalah sekolah yang berorientasi kerja Sedangkan kalau SMA adalah Kalian tidak Nanti setelah lulus Kalian semua kemungkinan besar Ini adalah untuk melanjutkan perguruan tinggi Untuk itu kalian harus kenal Mengapa di SMK Enumari Kudus Kalian bisa berminat untuk didaftar ke sini Paling tidak kalian tahu SMK Enumari Kudus adalah sekolah Yang berwarasan Ali Sunnah Walajama Dan sekolah di sini memang Unik Mengapa unik? Karena beda dengan sekolah yang lain Di sini adalah akan memelayani siswa Dari kelas 10 Sampai nanti siswa bisa lulus Dan di sini diharapkan Kalian nanti paling tidak mengenal Lingkungan yang ada di SMK Enumari Kudus Oke anak-anak Kita lanjutkan pada pertemuan kali ini Pak Bambang ini memberikan materi Tentang pengenalan lingkungan sekolah Nah, apa itu lingkungan sekolah? Lingkungan sekolah itu adalah Tempat atau sarana untuk mendapatkan Sesuai itu bisa mencapai kecakapan Mendapatkan kecakapan, keterampilan, kecerdasan, potensi, bakat, dan minat Untuk mendapatkan bekal Pada masa yang akan datang Nah, mengapa harus SMK? Nah, di sini pertanyaannya saya munculkan Dan harapan kalian tidak mengalami suatu kecemasan Karena masih banyak ada calon siswa yang bingung Apakah saya melanjutkan ke mana? Ke umum atau ke SMK? Nah, di sini SMK adalah Memang diberikan suatu bekal keterampilan Pengetahuan, sikap, dan potensi Skill Sehingga kalian nanti Pada akhirnya bisa mendapatkan Serta menyiapkan Kesiapan di dalam dunia kerja dan usaha SMK NU Marip Kudus ini Akan memfasilitasi semua itu Sampai nanti Bisa lulus Ini mendapatkan Pekerjaan yang sesuai dengan Bakat dan minat yang kalian miliki Manfaat mengenai lingkungan sekolah Di SMK NU Marip Kudus Di sini ada beberapa Di antaranya adalah Mengatasi kebosanan dalam belajar Dalam kondisi yang pandemik ini Bingung, cemas Karena biasanya sekolah Dengan tatap mukti sekarang Banyak di rumah Nah, sekarang di sekolah Akan diberikan metode Pembelajaran dengan sistem daring Kemudian yang kedua Memberikan suatu Pembelajaran yang membuat Sesuai berprestasi Nah, diharapkan nanti Kalian semua Kalau sudah Menjadi sesuai yang Sungguh Atau dijadikan definitif Sesuai SMK NU Marip Kudus Bisa Mendapatkan suatu prestasi Tidak hanya sekedar cukup Tapi kalian bisa berkualitas Kemudian yang ketiga Sebagai sarana belajar Sesuai yang kompetitif Nah, nanti Kalian akan diberikan Suatu contoh Pembelajaran atau Kalian Dibiasakan Kehidupan di dunia industri Nah, kalian nanti akan Diajari bagaimana Jalan Jalan melalui jalur hijau Ya, itu satu contoh Kemudian yang keempat Memberikan Suasana yang nyaman Dan Dalam belajar Nah, SMK NU Marip Kudus ini Berupaya Untuk membuat Sekolah ini rindang Yaitu dengan adanya Penanam pohon Fasilitas sekolah SMK NU Marip Kudus Nah, diantaranya Adalah Adanya Wapan olahraga Yang nantinya Kalian juga harus Tahu bahwa Apa Yang ada di SMK NU Marip Kudus Kemudian Yang berikutnya Adanya UKS Dan PMR Untuk Menjadi Sesua yang Memang sehat Ya, sehat Dan bisa Mengikuti kegiatan Pembelajaran dengan Baik Kemudian berikutnya Tersediaannya Bengkel Baik itu Mulai dari listrik Otomasi Kemudian Teknik Pemesinan Teknik Pemengelasan Kemudian TKR TPSM Dan lab Jaringan Pemiliter dan jaringan Kemudian ada Bursa kerja Nah, inilah yang Menjadikan Citra sekolah Beda dengan sekolah yang lain Nah, ini akan melayani Sesua Dari awal sampai Nanti kalian kelas 12 Bahkan Sampai lulus Selama 3 tahun Dan 4 tahun ini Tidak sia-sia Tapi minimal Nanti kalian Mendapatkan Pekerjaan Sesuai yang kalian Inginkan Bakat dan minat Sesuai dengan bakat dan minatnya Selain itu Juga nanti Kalian akan dibekali Tentang Mungkin ada yang Berwirausaha Bahkan mungkin Melanjutkan perguruan tinggi Akan diberikan fasilitas Atau diberikan pelayanan Sampai sebegitu Kemudian Adanya perpustakaan Ya Perpustakaan ini Diharapkan nanti Kalian Jadi siswa itu Bisa Mengembangkan Meningkatkan Baca Baca Ya Membaca Minat baca Jadi Karena Dengan membaca Kalian bisa menambah Pengetahuan Wawasan kalian Jadi ilmu itu Tidak hanya Berasal dari Bapak ibu guru Saja Tapi dari membaca Itu kalian bisa Meningkatkan Bekal keterampilan Pengetahuan Yang harus kalian miliki Nantinya Kemudian Adanya Ruang Kelas Ya Disini Ada beberapa Ruang kelas Sudah Ter Sudah Terbensitatif Sudah adanya Fasilitas Disitu ada Kipas angin Ya Sudah cukup 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 Saya rasa Sudah cukup Kemudian Adanya Ini Tempat Untuk Ya Osis Ini sudah ada Itu masuk Fasilitas Ini semuanya Kalian Paling tidak Harus Tahu Fasilitas Yang ada di SMK NU Marikudus Itu diantaranya Fasilitas Yang kalian ketahui Peluang kerja Peluang kerja Peluang kerja Disini adalah Nanti Kalau kalian sudah menjadi Siswa SMK Inum Marikudus Panetika harus berpikir positif Berpikir positif Tahu maksud dan tujuan kalian sekuat disini Sehingga kalau kalian sudah tahu Kalian pada akhirnya Akan mendapatkan peluang Mendapatkan peluang kerja Nah Kalian akan dibekali Nah disinilah Keunikan sekolah SMK Inum Marikudus Jadi Kalian Tidak akan menjadi Siswa yang sia-sia Tapi diharapkan Kalian menjadi siswa yang Berteknologi Dan beragamis Diantaranya Kalian nanti Kalian akan Mendapatkan Kesempatan untuk Bekerja Yaitu di PT Jarum Politron PT Astra PT PAMA Yang tambang Siap Kalian harus Bekerja di Luar kota Ya ini PT Tambang Ini yang gajinya sangat tinggi Ya Siapa yang mungkin Tidak Tertarik dengan gaji yang 10 juta Kalian harus berpikir Kritis Dan ekonomis Kemudian ada PT SAMI Bagi cewek-cewek ya Nah ini Jangan kecil hati Kalian akan Difasilitasi Karena ini sudah Kerjasama Dengan pihak Sekolah Kalian tidak Peluang-peluang Seperti itu Wajib Kalian ketahui Dan kalian kenal Sehingga Dengan mengenali Dan mengetahui Peluang-peluang Yang ada ini Kalian semakin Yakin Semakin semangat Di dalam Mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar SMK NU Ma'arif Kudus Oke anak-anak Yang dapat kami simpulkan Pada kesempatan ini Dari materi Yang kami sampaikan Yang pertama adalah Dengan Bapak Ibu Guru Yang ada di sini Pertama Kalau nanti Kalian sudah Menjadi seswa Diharapkan Bisa Menyesuikan Aturan yang ada Di sekolah Kemudian Di sini Memang harus Sesuai dengan Peduman Aturan Yang ada di sekolah Yang kedua Paling tidak Kalian bisa Memanfaatkan Fasilitas Fasilitas yang ada Di sekolah Karena di sini Banyak kalian Nantinya Tahu Yang seperti tadi Yang kami sampaikan Bahwa fasilitas Di sini banyak sekali Walaupun Ada fasilitas Yang banyak Tapi kalau kalian Memang tidak bisa Memanfaatkan Akhirnya Percuma Dan kalian Tidak bisa Meningkatkan Mungkin Bakat Minat Yang ada di Sekolah Bahkan di Masa-masa Yang akan Dantang Demikian Yang dapat kami Sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih